Intro Halo cuy, kembali lagi di Rookie Vision dan sekarang kita lagi ada di Kintamani seperti biasa kita berpetualang lagi cuy tapi sebelumnya disini aku mau ngenalin sebuah produk buat kalian, ini adalah powerbank near cable yang mendukung gaya hidup super sibuk dengan kebutuhan gadget yang sangat tinggi memiliki kapasitas 10.000 mAh yang dirancang khusus untuk iPhone dengan sistem isi ulang near cable dan tentu saja aman di bawah bepergian menggunakan pesawat, serta mendukung fitur fast charging untuk berbagai macam perangkat tapi sayangnya karena aku gak punya iPhone jadi kita gak bisa nyobain fitur wireless chargingnya tapi paling gak, kita bisa tau apa aja yang ada di dalam paket penjualannya jadi kita unboxing langsung disini, mantap kita lagi ada di Jatiruwe dan seperti biasa bungkus dari produk-produk immersive tech itu emang gak pernah gagal cuy kalau kalian lihat disini, ini gambar powerbanknya dan kalau kalian buka, disini ada powerbanknya jadi kalian bisa ngintip langsung cuy dibelakangnya ada spesifikasi produk, keterangan-keterangan lainnya juga, dan tentu saja powerbank ini bergaransi 2 tahun ini garansi yang cukup lama untuk sebuah powerbank jadi kita langsung buka cuy aku lupa buat cutter, jadi kita klete aja disini ya ini bener-bener belum dibuka cuy ne, 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 ne apakah aku harus ganti iPhone? fitur fast charging yang ada di powerbank ini support hingga 15 watt kalau tidak salah, gak pernah gagal loh kalau immersive tech itu buat packaging loh seperti biasa powerbanknya ada disebelah sini dan beam, salah beam, di belakangnya ada lagi di belakangnya seperti biasa ada pouch atau ibaratnya kayak kantung untuk nyimpannya cuy ini bahannya lembut banget loh ini tuh ngelap layar HP juga kayaknya masih bisa deh soalnya bener, sumpah ini lembut banget loh kita taruh sini dulu dan ada kabel type-c to type-c ya kabelnya type-c to type-c dan disini ada buku garansi ini garansinya 2 tahun ingat ya, garansinya 2 tahun powerbank mana coba yang ngasih klaim garansi 2 tahun loh kayaknya gak ada deh kecuali immersive tech ini aja dan kita coba powerbanknya sendiri langsung warna hitam loh, bagus loh warnanya hitam ada parian warna putih tapi kita disini yang ngedapet yang warna hitam ini belakangnya seperti rubber-rubber karet kalau gak salah ini bisa digini cuy nah, seperti ini ya jadi dia bisa berdiri wow tujuannya supaya dicas tuh sambil bisa nyender HPnya cuy dan seharusnya kalau HP ku iPhone dia bisa ngecas seperti ini cuy dan ini kuat ngeender seperti ini tapi sayangnya HP ku gak iPhone jadi aku gak bisa ngetes yang namanya fitur wireless charging yang ada di powerbank ini tapi yang jelas disini bukan cuma untuk iPhone karena disini ada slot micro USB Type-C yang artinya biarpun aku gak punya iPhone kita masih bisa ngecas menggunakan media kabel ini dia kabelnya USB Type-C colok disini dan colok di HPnya dan dia fast charging juga cuy isi daya cepat kelihatan gak di kamera isi daya cepat ini keren banget sih menurut aku di sebelahnya ada lampu indikator untuk ngecek berapa sisa baterai dari powerbank ini cuy jadi powerbank ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan lumayan tipis untuk sekelas powerbank 10.000 mAh ini membuatnya mudah dibawa kemana-mana bahkan bisa kalian selipkan di saku atau di tas sayangnya kita tadi lagi nyari-nyari orang yang punya iPhone yang support dengan magnetic wireless charging ini tapi sayangnya kita gak ketemu jadi belum bisa dicoba disini tapi next sebabnya kalau kita punya nanti kita update lagi videonya cuy di video yang lain powerbank ini bakal terus aku bawa cuy karena ini membantu banget untuk pengisian daya gadgetnya aku mengingat sendiri aku ini konten kreator dengan tema outdoor jadi aku butuh power besar untuk mencharge mulai dari remote drone, HP, kamera, dan banyak lainnya mantap cuy sekarang kita udah udah ada di Gintamani sebenarnya tadi pas kita kesini matahari belum terbit sayang wah ilang baru ilang kabutnya jadi kita udah dapet ke atas sebenarnya kesiangan banget kalau kita balik namanya nih masuk bayar Rp. 5.000 keluar Rp. 5.000 lagi sumbangan donasi jadi total tiket masuk Rp. 10.000 cuy si kelasnya ini ya ini siapa oh iya ini udah disiapin ya kasih ya kasih Rp. 5.000 ini resmi loh ini untuk upacara di atas di atas soalnya ada pure wih karena aku ditemani powerbank dari IT immersive pack jadinya aku keluar tuh gak bodo amat lah katanya aku api belum di charge bodo amat lah drone belum di charge bodo amat lah kamera belum di charge headset atau apa segalanya gitu nge-charge di jalan juga nanti kalau udah nyampe tujuan juga pull karena dia mendukung fast charging cuy jadi biarpun powerbanknya didesain untuk iPhone jadi kalian jangan takut utamanya kalau kalian belum punya iPhone kalian tetap bisa pake nanti suatu saat kalau kalian udah punya rezeki siapa tau ganti iPhone kan gak tau kan ya bisa langsung pake gitu loh jadi powerbank ini cocok buat orang yang beraktifitas super sibuk cuy dimana mempunyaknya didesain dengan super compact muat dibawa ke tas saku ukurannya gak terlalu besar jadinya gak terlalu susah dibawa dan aman dibawa ke pesawat tentu aja karena ini untuk repel untuk orang-orang yang berpergian ini cocok banget selain ukuran yang kecil aman dibawa ke pesawat fast charging pengisian ke powerbanknya juga cepat cuy jadi kalian ngisi ke HP cepat kalian ngisi ulang powerbanknya juga cepat cuy karena sudah mendukung power delivery wih jeep no oh jeep oh pantesan ada jalan tanah sebelah sana kata khusus jeep kenapa yang naik orang-orang india semua tapi kebanyakan jeep itu warlock orang-orang lokal disini sebenarnya mobil selain jeep juga boleh ke atas tapi sensasi naik jeep itu beda cuy jadi sekarang kita pulang dulu seperti biasa kita mau cari yang namanya nasi pecel semoga udah buka ya kamis loh ini kamis loh ini kamis loh ini malah lebih rame dari minggu baliklah kita tujuan biar biar sepi jumat anjir tetep aja kagak depet-depet parkir no wih kabutnya enak no kabutnya enak no tapi ngomong-ngomong kita sekarang kan mau pulang nih nah sebelum pulang nih biar liat nih baterai hape sekarang di 63% cuy dan aku denger musik nanti denger gps sama ini koneksikan ke tas pastinya sampai rumah nanti perjalanan 2 jam itu dia bakal berkurang cuy dan biasanya kalau berkurang itu kita baru sampai rumah itu kan pengennya rebahan rebahan ibaratnya kayak ya main hape lah gak langsung gini lah jadi kalau sampai rumah tuh kira-kira baterainya sekitar 30% an cuy jadi jadi biar gak lobet sampai rumah aku ngecas di jalan loh pakai powerbank dari it ini pas charging jadi sambil pulang hape sambil ngecas emang sih motor ini sebenarnya bisa langsung ngecas disini ada casannya tapi gak rekomendasi ya kalau ngecas langsung di motor ya selain dapat merusak kaki lama-kelamaan itu voltasenya juga gak stabil masuk ke hape dan lagi pula motornya aku udah banyak nguras daya lihat nah lampu 1,2,3,4,5,6 di dalam juga itu dipotong lagi pake ngecas hape gak kebayang keberapa penderitaan lagi motorku loh jadi kita ngecasnya pake powerbank ini pas charging tuh biar gak isi daya cepat 62% nanti sampe rumah udah 100% itu loh nanti sampe rumah udah 100% jadi tinggal aku bungkus lalu aku masukin kesini mantap tadi dia nyapa aku no nih mereka nyapa ya kita sapa balik ini hari kamis bukan minggu pagi nih sunbori hari kamis ini sunbori loh hari kamis gabutnya sama saya juga gabut yang depan mutatriain juga kayaknya nih kabutnya enak loh jam segini pulang kabut loh aduh enak loh hari kamis ini tadi itu belum dapet stiker ya aku kasih stiker nih ayo eh hari kamis ini kamis semoga nonton kayaknya gak denger tadi karena kenal potnya bro aku mau marahin orang yang rombongan-rombongan kayak tadi itu sunbori loh hari kamis wah wah mau kesini mungkin deh ya sepino 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 wih geter geter setang kuno liat nih udah lah pulang lah aku lagi menikmati musik soalnya no menikmati musik sama kabut sama aduh bener tinggal nyari nasi kuning ntar pulang udah lah balik ya oke jadi powerbank ini juga sudah menggunakan teknologi pengisian daya yang aman dan optimal teknologi pengisian daya adaptif dengan efisiensi yang telah dioptimalkan untuk memastikan proses pengisian daya menjadi lebih efisien aman dari yang namanya over voltage overheat short circuit dan overheat oke jadi magnetik pada powerbank ini mendukung pengisian daya dengan posisi horizontal maupun vertikal tapi sayangnya karena hp ku bukan iphone jadi aku tidak bisa memperhatikan magnetik pada powerbank ini tapi tenang karena ini magnetik kita bisa perhatikan itu di media besi lainnya cuy kita kasih contoh dulu ya nah jadi kira-kira seperti itulah dia cuy karena ini magnetik dia akan menempel pada iphone kalian jadi tidak terlepas seperti ini port usb juga sudah mendukung power delivery jadi bagi yang tidak punya iphone tenang kalian masih bisa menggunakan powerbank ini menggunakan media kabel dan tetap fast charging buat yang nanya garansi tenang ada 2 tahun buat yang nanya apakah aman dibawa ke pesawat tenang aman juga jadi powerbank ini sudah dirancang khusus buat kalian yang beraktifitas super sibuk cuy yang membutuhkan daya super besar dan dapat mengisi ulang daya dengan sangat cepat nah bagi kalian yang pengen powerbank dari it immersive tech link official store sudah aku taruh semua di kolom deskripsi buat kalian yang berminat kalian bisa kunjungi official store nya sekarang dan sekian review kita hari ini kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri nantikan produk-produk lainnya dari immersive tech yang tentu saja kita akan review juga disini cuy sampai jumpa selamat menikmati